yang buat Abu Zar tidak mau memiliki harta yang banyak, dia takut dihisap ini sebab utama beliau takut dihisap, tadi dia mengatakan saya takut dihisap atas kelebihan harta yang saya miliki diantaranya disebutkan saya takut melewati sirot sementara tanggungan harta yang saya miliki sangat-sangat banyak ya kita tahu dalam hadis la tazula qadamu, la tazulu qadamu qadamu abdin had yaum al-qiyamah itu disoalan arba, hadis yang masyur bahwasnya dua kakis seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara diantaranya tentang harta yang dimana didapatkan, kemana dihabiskan sehingga menurut Abu Zar pertanyaan tentang harta yang dia miliki sudah cukup membuat dia terlambat masuk ke surga dia ini tidak mau terlambat masuk ke surga beliau pernah berkata dan beliau sering mengucapkan kata-kata ini yang miliki dua dirham lebih berat hisapnya dari paling miliki satu dirham dua dirham berapa sedikit yang punya uang dua puluh ribu lebih berat dihisap daripada punya uang sepuluh ribu kalau bahasa kita kita kumpul uang santai aja kayaknya gampang nanti hisap Abu Zar mikir yang punya dua dirham hisapnya lebih berat buat beliau zuhud tidak mau punya harta berlebihan pokoknya berlebihan langsung beliau infakkan punya baju kasih orang ada orang lebih susah kasih beliau hanya hidup di dunia secukupnya makanya ketika beliau meninggal beliau tidak meninggalkan apa kecuali cuma meninggalkan dua ekor keledai betina kemudian himar satu ekor keledai jantan beberapa ekor kambing yang beliau kemudian tadi beberapa tunggangan itu yang beliau tinggalkan tidak memiliki harta yang banyak kemas perak tidak ada dari Abu Zar miliki dua burda yaitu kain yang bagus kemudian dia pakaikan satu untuk dijadikan sarung kalau satu dipakai satu taruh jadi atasan jadi indah bajunya dua kain ini bagus tapi apa yang dilakukan dia yang pakaian yang bagus dua tersebut satu dia pakai kemudian atasan dia tidak pakai kain yang bagus tadi dia kasih ke budaknya budaknya suruh pakai dia pakai kain biasa untuk sebagai ridaknya kemudian dia pun keluar menuju masyarakat orang-orang protes kepada dia kalau aku pakai dua-duanya itu lebih bagus Abu Zar kata Abu Zar ajal benar kalau saya pakai dua-duanya saya lebih bagus ya tapi aku mendengar Rasulullah Salam bersabda berilah makan kepada mereka yaitu budak-budak kalian apa yang kalian makan dan berilah pakaian kepada mereka budak-budak kalian apa yang kalian pakai memang dari bagus tapi saya jalankan hadis Nabi saya pernah dengar Nabi ngomong demikian siapa di antara kita yang seperti ini pakaikan bantu kita dengan baju kita pakaikan supir kita dengan baju kita jatuh tidak ada di zaman sekarang tapi ini pernah diperhatikan oleh Abu Zar radiyallahu ta'ala tidak lain karena dunia tidak ada nilainya di sisi Abu Zar radiyallahu ta'ala dan huo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati